Intro Oke sobat, terima kasih telah mampir di channel aneh Nah kali ini aneh akan memperkenalkan tentang permainan tradisional damdas Atau yang sering disebut dengan damdaman Permainan ini telah lama dimainkan oleh anak-anak sejak zaman dahulu Hanya dengan dua orang dan peralatan yang sederhana Sobat dapat bermain damdas ini Sayangnya, seiring berkembangnya teknologi Perkembangan permainan jenis ini mulai ditinggalkan Dan tergantikan dengan permainan daring Padahal banyak manfaat yang dapat diperoleh dari permainan damdas Khususnya untuk perkembangan anak Apa saja sih manfaatnya yuk kita cari tahu Manfaat yang pertama yaitu melatih kesabaran Nah ketika bermain damdas Ada waktu di mana kita diharuskan untuk menunggu lawan Berpikir untuk menggerakkan pionnya Rentang lamanya pun bervariasi Ada lawan yang membutuhkan waktu cukup cepat Dalam berpikir namun ada pula yang membutuhkan beberapa waktu Untuk melakukan giliran Hal ini dimaksudkan untuk melatih kesabaran dari anak Untuk menunggu gilirannya kembali Manfaat yang kedua yaitu melatih kecertikan dan kecermatan Dalam permainan ini Kecertikan dan kecermatan dalam menangkap peluang Atau menentukan pion mana yang harus digerakkan sangatlah penting Selain itu Ke arah mana pion harus digeser Juga akan memberikan pengaruh pada keberlanjutan permainan Anak harus menyusun strategi bertahan Agar pionnya tidak dimakan pion lawan Atau agar dapat bergerak hingga daerah yang dituju Di sisi lain Anak juga dapat bergerak untuk menyerang pion lawan Dan membuat peluang supaya bisa memakan pion lawan Hal ini tentu membutuhkan kecertikan dan kecermatan yang tinggi Manfaat yang ketiga Yaitu mengajarkan bahwa semua manusia sama Damdas menggunakan pion-pion yang serupa Dan memiliki kesempatan yang sama Untuk bergerak Maju Kesamping Serong Atau diagonal Atau mundur Dari segi filosofinya Hal ini dapat mengajarkan pada anak Bahwa setiap orang sejatinya sama Di mata Tuhan Dan memiliki kesempatan yang sama pula Untuk berkembang Tergantung pada jalan yang mana yang dipilih Manfaat yang keempat Yaitu melatih untuk berani mengambil resiko Pada setiap langkah dalam permainan Damdas Ada resiko pion akan dimakan oleh pion lawan Hal ini mengajarkan pada anak Bahwa untuk mencapai tujuan adalah langkah-langkah yang harus diambil Dan setiap langkah yang kita pilih Pasti akan ada resiko yang harus diterima Nah resiko-risiko ini dapat berdampak negatif Misalnya pion sendiri dimakan oleh pion lawan Maupun dampak positif Seperti pion kita berhasil sampai pada ujung segitiga lawan Atau dapat memakan pion lawan Manfaat yang kelima Yaitu mengajarkan nilai gotong royong Nah tentu dalam permainan ini Anak juga dapat diajarkan bahwa Untuk mencapai sebuah tujuan Tidak bisa dilakukan sendiri Namun tetap membutuhkan bantuan orang lain Di sekitar kita Poin ini ditunjukkan dengan sejumlah pion Yang bersama-sama bergerak Untuk dapat memenangkan pertandingan Manfaat yang keenam Mengenalkan konsep bangun datar Selain mengajarkan nilai-nilai kehidupan Anak juga dapat diajak belajar matematika Sambil bermain damdas Melalui bentuk petak bermainan damdas Anak dapat diajak untuk mengenal bentuk-bentuk bangun datar Seperti segitiga, persegi, atau persegi panjang Nah manfaat yang ketujuh Yaitu membantu mencegah demensia Selain bagi anak Permainan damdas juga dapat memberikan manfaat bagi lansia Yakni mencegah demensia Demensia merupakan penyakit yang umum diderita oleh lansia Dan disebabkan oleh penurunan fungsi kognitif Hal ini dibuktikan penelitian oleh Ramadan tahun 2016 Pada 20 orang lansia dikediri menunjukkan bahwa Dengan bermain damdas atau damdaman Dapat membantu melatih fungsi kognitif Dan daya ingat pada lansia Sehingga dapat mencegah terjadi demensia Nah itulah tadi penjelasan tentang manfaat dari permainan damdas Dengan banyaknya manfaat dari permainan tradisional damdas Ayo kita bersama-sama kembali Bermain permainan tradisional dan turut melestarikannya Terima kasih sobat Telah mampir di channel aneh Yaitu channel Budi Boca Tani Jangan lupa like, subscribe, dan komen 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 Jangan lupa like, subscribe, dan komen